Intro Shalom Devotion from Nation, how are you all doing? Sekali lagi sebuah honor buat saya bisa sharing buat kalian semua I pray that what I share today is going to encourage all of you Especially during these hard times Aku pengen supaya setiap kita screen one saya Supaya setiap kita justru di masa-masa ini kita makin kuat dalam iman Kalau di Indonesia kami sedang melewati masa-masa PPKM Dimana kita harus ada di rumah masing-masing Some people would find it boring, capek, lelah dan sebagainya Sekali lagi saya berdoa supaya setiap kita justru di masa-masa ini kita makin menguatkan iman kita di dalam Tuhan Makin mengasah diri kita Sudah saya percaya cerita kita belum selesai seperti Pastor Robert selalu bilang Dan saya percaya masih banyak hal yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita Karena itu mari kita asah mata kapak kita Setelah hari ini ada satu firman Tuhan yang saya pengen sharing Sederhana sekali beberapa minggu yang lalu Saya masuk dalam sebuah musim puasa Dan ketika saya lagi berpuasa Satu hal yang Tuhan tiba-tiba katakan di hati saya Beberapa hal yang Tuhan kasih di hati saya Salah satunya ayat ini yang tiba-tiba berbicara kuat sekali dalam hati saya Ayat yang akan saya bahas hari ini ada dari Amsal 29 ayat 18 Saya akan pakai dari terjemahan Amplified Version Proverbs 29 verse 18 Firman Tuhan berkata begini When there is no vision The people are unrestrained But happy and blessed is he who keeps the law of God Atau dalam bahasa Indonesianya Kalau tidak ada visi Kalau ketika tidak adanya visi Absennya visi maka people perish Kurang lebih seperti itu ayat itu menerjemahkan bahwa kehidupan kita harus punya visi Ketika kita tidak punya visi maka people perish Bahasa Inggrisnya berkata demikian Nah saudara saya seringkali ketika membaca ayat ini Saya selalu menyambungkan ayat ini berbicara tentang bahwa pelayanan harus punya visi Bahwa hidup kita harus punya visi Bahwa pekerjaan kita harus punya visi dan sebagainya Betul Tapi kemarin ketika saya lagi berdoa tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini Ketika saya lagi renungkan Saya sadar tiba-tiba roh kudus seperti berbicara Bahwa segala sesuatu areal kehidupan kita kan banyak saudara Ada areal keluarga, ada areal persahabatan, ada areal keuangan Saudara, apapun dalam kehidupan kita Tiba-tiba roh kudus seperti mencerahkan itu kepada saya Bahwa apapun dalam kehidupan kita yang tidak mempunyai visi Maka pada akhirnya akan perish Akan hancur, akan berantakan, akan mati Kalau saya boleh bilang Maka dalam setiap kehidupan kita saudara Memiliki visi itu sangat penting Saya catat seperti ini Setiap kali visi absen maka kita lebih menjadi maintaining mode saudara Kita akan jadi orang-orang yang lebih ke maintain saudara Apa salahnya dengan maintain? Masalahnya begini saudara Misalnya contoh Kalau kita punya sebuah restoran warisan nenek moyang Dan resepnya resep warisan nenek moyang Saudara, untuk kita bisa membuat restoran itu terus bertahan sampai akhir Yang kita harus lakukan bukan cuma sekedar mempertahankan resep saja saudara Sebab kalau kita cuma mempertahankan resep dan kita tidak menambahkan apapun Maka apapun yang diwariskan kepada kita pada ujungnya pasti mati Saudara, satu-satunya cara untuk kita bisa mempertahankan sesuatu adalah dengan cara mengembangkannya Apapun yang tidak dikembangkan pasti punah saudara Restoran yang walaupun dulu terkenal Tapi kalau tidak dikembangkan hanya sekedar dipertahankan saudara Maka restoran seterkenal apapun di masa lalu pada akhirnya akan mati Dengan sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, sesuatu yang memiliki visi, sesuatu yang berkembang Saudara, dalam kehidupan kita ketika tidak ada absen Maka kita lebih sekedar mempertahankan apa yang kita punya Dan pada akhirnya apapun yang hanya sekedar dipertahankan akan lenyap Akan hancur, akan hilang saudara Satu-satunya cara untuk kita mempertahankan apa yang kita punya adalah dengan cara mengembangkan hal tersebut dalam kehidupan kita Saudara, kejelasan visi akan membuat seseorang bergairah Ketika visi absen dalam hidup seseorang Maka absen inovasi, absen inisiatif, absen gairah Sehari-hari yang kita lalui menjadi begitu tidak bergairah Tidak ada tantangannya, tidak ada gairahnya Kenapa? Karena kita tidak punya visi Maka kita cuma sekedar melewati hari demi hari demi hari Tidak memiliki Tanpa gairah, saudara Saudara, kalau kita lihat masa-masa ini PPKM Contohnya seperti tadi saya sampaikan di Jakarta Kita lagi PPKM Tetapi kalau kita punya visi, saudara Walaupun kita di rumah Dipenjara di rumah kurang lebih seperti itu Kalau saya boleh bilang Sekalipun kita dipenjara di rumah Kita tidak kehilangan gairah Kenapa? Karena sekalipun saya tidak bisa mengerjakan apa yang harusnya saya kerjakan di luar Saudara, saya tidak bisa membangun apa yang saya ingin bangun di luar sana Tetapi saya masih bisa membangun dalam diri saya Karena saya punya visi Maka PPKM menjadi begitu menggairahkan Saudara, saya teringat dengan Rasul bernama Paulus Kalau saudara masih ingat Dia punya visi Dia punya visi begitu besar Visi dia dalam mengabarkan Injil Visi dia dalam meletakkan dasar-dasar doktrin kekristenan yang sehat, saudara Visi dia besar Tetapi saudara, ketika dia dipenjara Dia tidak membiarkan visinya padam Dia tidak membiarkan dirinya kehilangan gairahnya di dalam penjara Bahkan kalau kita tahu Di penjara justru dia menulis masterpiece-nya, saudara Dia menulis kitab-kitab Injil Yang pada akhir sampai hari ini masih kita pelajari Dan dia meletakkan dasar doktrin kekristenan Yang gak pernah bisa ada orang bisa Sefondasi sebaik yang Paulus lakukan Dan itu semua dikerjakan dari dalam penjara Saudara, kalau anda renungkan Di dalam penjara dia tidak kehilangan visinya Di dalam penjara dia tidak kehilangan gairahnya Karena dia punya visi Dia punya kerinduan Dia punya hope Dia punya pengharapan Dia punya iman Dia punya iman Dan karena itulah membuat dia menjalani hari-hari penjara dia Dengan sangat bergairah Saudara, visi lebih berharga dari uang Kalau ditanya visi itu apa? Visi adalah sesuatu yang kita bisa lihat sebelum itu terlihat Kalau bahasa Inggrisnya begini It's something that we see Before it is seen Sebelum terlihat oleh orang banyak Kita sudah melihatnya terlebih dahulu Saudara, visi membuat apa yang orang anggap mustahil Menjadi mustahil Saya bacakan cerita begini saudara Visi membuat orang berjalan di atas bulan Awalnya orang bilang berjalan di atas bulan itu mustahil Tetapi karena ada orang yang punya visi dan berani mempertahankan visi tersebut saudara Maka kita lihat berjalan di atas bulan sekarang tidak lagi mustahil Masih bisa dikerjakan saudara Visi membuat pesawat pertama dibuat di garasi saudara Kalau saudara masih tahu, masih ingat Wright Brothers Pada awalnya ketika mereka punya gagasan Bahwa saya pengen membuat sebuah sesuatu yang bisa membuat orang deny gravity Dulu orang bilang itu it's impossible Diketawain, dibuat konyol saudara Tapi kita lihat sekarang itu bukan sesuatu yang aneh lagi Itu bukan sesuatu yang mustahil lagi Manusia, people travel planes now Kenapa? Karena ada orang yang punya visi dan berani mempertahankan visi tersebut Saudara, visi membuat seorang pemain basket Kalau saudara tau Michael Jordan Seorang pemain basket lay up Saudara, lompat dari garis free throw Dia lompat, dia lay up, saudara Itu sesuatu yang dulu orang pikir mustahil Saudara, but we know sekarang it's possible Kenapa? Karena ada orang yang melihatnya dari dalam dirinya Dan dia percaya Someday I can do it I believe I can fly Saudara, visi membuat seorang Seseorang membuat mobil tanpa bensin Saudara, dulu orang bilang Kalau mau bikin mobil tanpa bensin Itu gak mungkin Tapi saudara, kalau kita lihat sekarang Itu possible Tesla, kalau kita lihat Itu keluar dari visi Seseorang yang berani bermimpi Dan bukan cuma sekedar bermimpi Tapi mengeksekusi mimpi itu Walaupun diketawain, saudara Tapi berani mempertahankannya Visi membuat seseorang menaruh bayi Di atas keranjang Karena pada saat itu semuanya mau dibunuh Saudara, saudara Masih ingat siapa? Ya betul, mamanya Musa Visi membuat dia berani untuk Taruh bayinya Dia lepaskan Dia berserah kepada Tuhan Tuhan aku taruh bayi ini ke dalam keranjang Karena aku percaya bayi ini Aku punya visi bahwa bayi ini akan besar, saudara Dan pada akhirnya Visi yang dimiliki ibunya ini Membuat dia akhirnya merawat anak ini sampai besar, saudara Visi membuat 12 orang Yang secara Secara sudut pandang dunia Cukup berhasil dengan usaha Fishingnya mereka, saudara Tapi 12-12 nya Hampir semuanya ya Rata-rata Hampir sebagian besar dari murid Yesus Meletakkan usaha mereka Untuk mengikuti seseorang Yang mengklaim dirinya Mesias, saudara Kenapa mereka berani mengerjakan itu? Karena mereka punya visi Dan yang terakhir, saudara Visi membuat seseorang Berani mati di kayu salib Untuk membayar harga Supaya anda dan saya sekarang Bisa percaya dan selamat Visi membuat orang itu Berani menanggung penderitaan Untuk orang yang belum tentu Mau menerima dia juga, saudara Siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus For the joy set before him He endures the cross Kata firman Tuhan Karena suka cita yang dia ada Di depan dia Suka cita yang dia lihat Dalam visi dia Dia bisa endure Dia bisa menanggung penderitaan Dia bisa menanggung salib Kenapa? Visi Saudara, visi itu penting sekali Kalau saya percaya Visi itu Kalau saudara tanya Visi itu datangnya dari mana? Visi hanya bisa datang dari atas, saudara Saya bukakan satu firman Tuhan Di kolose 1 ayat 16 Firman Tuhan berkata begini Karena di dalam biala telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga Yang ada di bumi Yang kelihatan Yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintah Maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan untuk dia Saudara, kalau anda tahu segala sesuatu Firman Tuhan kolose berkata segala sesuatu And I really mean everything, saudara Apapun Tesla Astronauts Pesawat Yang pertama kali dibuat Semua itu idenya surga, saudara Semua itu dari alas Semua itu dari surga Dibuat dari dia Untuk dia dipersiapkan Untuk rencananya yang besar Saudara, kalau kita lihat wifi sekarang juga Saudara, semua itu sudah dipersiapkan Supaya sekarang ketika PPKM terjadi Ketika covid breakout terjadi Kita semua masih bisa beribadah Sekalipun kita tidak bisa datang ke gedung ibadah Kenapa? Karena visi sudah terlebih dahulu Tuhan turunkan kepada seseorang yang percaya Bahwa suatu hari aku bisa bikin networking Dimana aku bisa bikin wifi Kalau kita sekarang enjoy Wireless connection Kenapa? Karena ada orang yang memiliki visi Bahwa ini akan terjadi Saudara, kalau anda tanya Saya sempat merenungkan Kenapa tidak dipercayakan kepada orang Kristen saja? Kalau semua visi itu memang datangnya dari atas Kenapa Tuhan tidak mempercayakannya hanya kepada orang Kristen? Saudara, mungkin untuk menjawab ini Saya sedikit akan menyinggung beberapa dari anda Tapi it's okay Supaya kebenaran tetap disampaikan Tuh kebenaran gak akan pernah bisa nyaman Kalau disampaikan Yang pertama Alasan menurut saya Kenapa orang Kristen tidak dipercayakan? Visi Yang pertama Yang pertama secara netralnya dulu Bahwa semua orang Semua manusia adalah anak di hadapan Tuhan Baik yang hilang maupun yang tidak terhilang Semua itu adalah anak di hadapan Tuhan Jadi Tuhan tidak pilih kasih Balik lagi Kenapa Tuhan mempercayakan visi seringkali kepada orang-orang dunia? Saudara, kadang-kadang Berarti ada sesuatu yang kita harus pelajari sebenarnya Karena seringkali kalau saya lihat Orang dunia punya sebuah kerinduan Mereka-mereka yang membuat perbedaan Mereka percaya mereka bisa mengeluarkan kapasitas potensi dalam diri mereka Karena mereka percaya They are here for a reason Sementara banyak dari kita orang percaya Seringkali, contohnya kalau saya melihat di masa pandemi ini Semua sudah ribut Oh kiamat sudah dekat Rapture, rapture Banyak dari kita berpikir Udah lah cepat-cepat rapture Tolong selamatkan saya Tuhan Angkat saya saja Sudah biarkan dunia ini Toh semua dunia ini akan punah Dan segala sesuatu yang ada di isinya Akan segera pernah Ngapain kita make this world a better place? Itu yang seringkali salah, saudara Pemikiran kita terlalu pendek Saudara, kalau anda pelajari kegerakan-kegerakan di masa lalu Dari Wells Revival, Azusa Street, saudara Toronto, Toronto Blessings Kalau anda lihat Kenapa pergerakan-pergerakan itu sepertinya meletup sebentar Lalu terhilang lagi Saudara, seringkali kalau anda pelajari, saudara Azusa Street, Wells Revival Banyak dari mereka berpikir Ketika kegerakan sudah datang Tuhan sudah mau tiba Lalu mereka gak punya kerinduan They don't believe that they can make an impact for this world Mereka sudah kehilangan giginya, saudara Mereka berpikir Ya udah, bentar lagi rapture Why bother? Kenapa mesti buat sesuatu yang besar Kalau sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini That is a wrong thinking, saudara Itulah kenapa kadang-kadang Tuhan bilang Lebih baik gua percayain kepada orang dunia yang percaya Bahwa aku, I can make this world a better place But I believe Kalau hari ini saudara dengar cerita, apa yang saya sharingkan Saya percaya Tuhan sedang mau berbicara kepada anda Believe bigger, because we have a big God Sekalipun, saudara, besok memang rapture, saudara It's okay At least gua rapture Sembari believing that I can make something good in this world Believing bahwa sebelum saya naik Saya mau buat impact di dunia ini Teman-teman, friends I believe you and I are called to be a history maker You and I are called to make a difference And this can only be done ketika kita believe in God Ketika kita believe in God's vision Yang Tuhan taruh dalam hati kita Tapi bagaimana kita bisa receive vision Kita mesti belajar punya percaya kepada Tuhan Dan kita gak cuma sekedar lewat Kita mesti belajar percaya That we, I, you Kita di create for something big For something powerful Kalau kita percaya, we have confidence Dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita I believe that you and I can really make a difference So that everything needs a vision Everything needs a vision Dan visi sekali lagi datangnya dari atas Dan hanya dipercayakan kepada mereka Yang berani yang punya kegigihan Yang tidak gampang menyerah Seringkali kalau kita lihat Kegigihan ini modal penting Banyak dari kita pikir Banyak dari kita bahkan Kalau doa Tiga hari udah gak dijawab Kita berhenti berdoa Saudara, kegigihannya mana Padahal firman Tuhan berkata Terus ketuk, terus ketuk, terus ketuk Tapi kita baru ketuk Tiga hari kita sudah menyerah Saudara, kegigihan Akan menentukan Seberapa besar visi yang Tuhan bisa percayakan dalam kehidupan kamu Kalau saudara mau punya visi besar Ini saatnya mengasah karakter kita Ini saatnya menempa karakter kita Belajar enlarge capacity kita Saudara, segala sesuatu perlu visi Saya percaya segala sesuatu perlu visi Kalau saudara tanya Apa yang diperlukan untuk visi Apa yang, sekali lagi Kalau, kalau, apa yang bikin Kalau saya, saya tanya begini saudara Apa yang bikin beda visi dengan mimpi bolong Saudara tau ya Kadang-kadang ada orang cuma bermimpi Cuma bermimpi Tetapi tidak pernah bisa mengeksekusikannya Saudara, apa yang membedakan Mimpi besar Sama visi besar Saudara, membedakan satu Kalau saya bilang Satu kata yang Yang make a difference That word is courage Keberanian Boldness Saudara Seringkali kita cuma berani percaya Tapi kita tidak berani mengeksekusi Seringkali kita cuma berani percaya Tetapi tindakan kita Tidak menunjukkan kepercayaan yang kita percayai Seringkali kita cuma berani bermimpi Tetapi kita tidak punya keberanian A boldness To make a move A boldness To be different Seringkali ini yang kita tidak punya Padahal Bible selalu bilang Take courage Take courage Take courage Saudara, saya catat begini Keberanian bukanlah keputusan Eh, sorry Keberanian bukan perasaan Tapi keputusan Keberanian adalah sebuah sikap Bukan mood Saudara Itu sesuatu yang kita bisa putuskan I wanna be bold Aku mau Aku mau Aku mau berani Take this decision Saudara Kalau anda hidup dari keberanian Anda sedang hidup dari iman Saudara Keberanian Memampukan anda Untuk hidup dari realita Yang anda percayai Saudara Saya percaya Iman Beroperasi di areal ini Keberanian Keberanian untuk taat Keberanian untuk melangkah Keberanian untuk melepaskan Saudara Ketika kita berani Kita gak akan pernah kehilangan apa-apa Sesungguhnya Tapi justru ketika kita gak berani Kita kehilangan banyak Saudara Saudara saya percaya Ada banyak hal Di masa-masa ini Yang Tuhan sedang persiapkan Ya Everything Sekali lagi saudara Saya sangat percaya Bahwa Visi Dipercayakan kepada mereka Yang terus mengasah dirinya Saudara Segala sesuatu yang kita alamin Is for a reason Saya percaya Apapun yang kamu harus lewati Apapun yang ada Dan saya diizinkan melewati Saudara Ada sesuatu yang bisa kita pelajari Ada sesuatu yang kita bisa asah disitu Banyak dari kita mungkin berpikir begini Ya kalau saya bilang begini Saudara Visi Bagaimana Anda bisa melihat Bagaimana Anda bisa melihat hidupmu Tiga tahun dari sekarang Itu visi Bagaimana Anda bisa melihat hubunganmu dengan seseorang Tiga tahun ke depan Hubungan ini mau kemana Saudara Kalau Anda tidak punya visi Maka areal itu akan mati Keluargamu juga Dalam tiga tahun Saya mau bawa keluarga ini kemana Saya bisa melihat keluarga ini Akan jadi seperti apa Tiga tahun lagi Saudara Kalau kita tidak punya visi Maka kita kehilangan gairah Untuk kehidupan kita dalam berkeluarga Apapun yang tidak punya visi Pada akhirnya akan punah Karena itu kita masih belajar Coba lihat Apa yang saya bisa lihat Tiga tahun sekarang Dan saudara Salah satu yang saya rasa penting sekali Di masa-masa ini Untuk sembari kita menunggu Visi datangnya dari atas Mungkin dari kita mungkin berpikir Aku masih nunggu nih kak Visi dari Tuhan True But surely There is something that we can do In this season Karena God never waste a season Gak ada satu musim pun Yang Tuhan sia-siakan Saudara Kalau kita ada di musim ini Saya percaya ada sesuatu Yang masih bisa kita lakukan Di musim ini Tapi kalau kita menghabiskan Waktu ini Saudara PPKM Mau nonton Netflix Saudara Habisin waktu Untuk hal-hal yang sia-sia Saudara Maka Anda kehilangan waktu Untuk mengasah kehidupan kita Pada waktu Dimana Tuhan mau percayakan visi Tuhan mau cari Kemana saya harus percayakan visi ini Dia dapati kita masih nongkrong di Netflix Dan kita gak mengasah apapun Saya gak bilang nonton Netflix salah Saudara Saya juga kadang-kadang masih nonton Saudara Walaupun filmnya aneh-aneh Saudara Sekali lagi Yang saya panggil begini Jangan sampai kita menghabiskan kehidupan kita Terlalu menyanyiakan waktu Sehingga pada waktu Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar Kita didapati tidak siap Saudara Saya percaya ini masa Ketika saya masih single Saya masih ingat Satu hal yang selalu diajar Oleh orang tua saya Adalah baca buku Baca buku Saudara saya masih ingat Di masa-masa itu Saya sering sekali baca buku Sampai hari ini Kalau saudara tanya Saya masih suka baca buku Walaupun kalau sekarang Saya lagi sibuk kuliah Saya belajar Saudara Saudara gak ada alasan Untuk kita gak baca buku sekarang Great leaders Saya percaya kalau anda ada di masa-masa ini Anda bisa take online courses Anda bisa belajar bahasa Anda bisa belajar masa Anda Apapun yang anda mau belajar sekarang Anda bisa belajar di Youtube Saudara Anda mau belajar tentang Cryptocurrency Anda mau belajar tentang investasi Anda mau belajar tentang usaha baru Yang anda mau buka Semua itu anda bisa belajar dari Youtube Saudara Anda bisa belajar dari banyak hal Anda Bahkan sekarang buku Kalau anda gak punya waktu Untuk baca buku Sekarang kita dimanjakan Dengan teknologi Saudara Kalau anda gak punya waktu untuk baca buku Anda bisa download e-book Audio book Dia akan bacain buku itu buat anda Jadi ketika anda masak Anda ngerjain pekerjaan rumah Anda sedang ngepel Anda lagi ngejin Anda tetap bisa isi Anda bisa masukkan ke hidupan kamu Dengan begitu banyak hal Saudara Asah terus kehidupan kita Jangan biarkan sehari-hari lewat Tanpa ada sebuah improvement Dalam kehidupan kita Sekali lagi saudara Saya berdoa Supaya kita terus mengasah mata kapak kita Karena saya percaya Saat ini adalah masa-masa Dimana kita mempersiapkan diri kita Karena selesai ini Saya percaya gereja Tuhan Mungkin seperti Saat ini seperti Kita ditarik mundur Gereja-gereja seperti ditarik mundur Pastor-paster seperti ditarik mundur Tapi saudara Saya percaya ketika kita ditarik mundur Seperti sebuah busur Seperti sebuah bow Saudara Anda sedang ditarik mundur Saya percaya pada masanya Itu akan dilepaskan Dan ketika dilepaskan Anda akan meluncur Tapi pertanyaan ketika Ketika Anda sedang diluncurkan Apakah kita mempersiapkan diri Untuk di launch Kan itu terus asa hidup kita Saudara Saya percaya Setiap sebuah season Ada berkah yang kita bisa pelajari Terus asa mata kapak kita God bless you all We love you Sub indo by broth3rmax